Ayo, back again with Gram! Sebelum video ini dimulai, aku mau sedikit cerita kenapa 2 minggu terakhir aku nggak upload video baru di Youtube. Tanggal 7 kemarin, aku mengikuti UTBK. Jadi, aku harus fokus belajar untuk persiapan ujian, dan tentunya nggak ada waktu untuk filming, dubbing, dan editing. Terlebih, tempat aku ujian ada di luar kota, dan kondisi kita sekarang sedang di normal. Jadi, aku harus menjaga kesehatan agar tetap bugar dan tidak kelelahan selama perjalanan. Dan untuk video comeback kali ini, aku bakal ngajak kalian untuk belajar bareng aku. So, enjoy the video! Step pertama agar belajar jadi menyenangkan adalah dengan membangun suasana. Karena aku suka vibes-nya yang santuy gitu, aku belajarnya di atas kasur aja. Gunakan meja belajar per table seperti ini ya. Usahakan belajar dengan posisi yang tidak membungkuk. Selanjutnya, aku akan ditemani ini. Entah kenapa ya, pokoknya lebih asik aja gitu belajar sambil ngunyah cemilan atau permain karet. Jangan lupa sediakan air putih juga. Minumlah sesekali biar otaknya tetap fresh dan nggak kekurangan oksigen gitu. Masih kurang satu lagi nih, yaitu musik. Mungkin ada beberapa dari kalian yang malah nggak konsen kalau ada suara-suara lain. But ya, bagi aku musik membangun suasana semangat belajar. Dan sekarang saatnya belajar! Kenalkan, selama 6 bulan lebih ini, aku belajarnya dibantu oleh ruang guru. Dimbel online nomor 1 di Indonesia. Ini worth it banget sih di aku. Kalau boleh jujur, aku tuh orangnya sama sekali males belajar dan bukan anak ambis. Bahkan pas udah kelas 12 pun, aku masih ogah banget serius dalam belajar. Terutama yang mengandung hitung-hitungan. Dan ruang gurulah yang membangun semangat untuk lejen belajar. Ruang guru ini bisa diibaratkan seperti sidang main game karena ada level-levelnya. Inilah yang bikin aku tertantang untuk memahami pembelajaran. Semakin aku rajin belajar, semakin tinggi level yang aku dapatkan. Dan apa sih untungnya level tinggi gitu? Nah, di ruang guru ini kita bakal punya avatar. Dan untuk custom avatarnya bisa lebih bebas memilih jika levelnya semakin tinggi. Ruang guru juga ada fitur daily challenge-nya gini guys. Jadi, kita harus cepat dan tepat menjawab soal yang mapalnya beda-beda di setiap harinya. Dan bagi kalian yang bisa masuk tinggi besar, kalian bisa dapat hadiah pulsa. Lumayan banget kan? Jawab soal doang, bisa dapat pulsa. So, sejauh ini ruang guru bisa dijadikan tempat di mana anak santu yang bisa ngambis. Kalian semua pasti tahu dong gimana pembelajaran di ruang guru ini. Ruang guru memberikan pembelajaran dengan video beranimasi. Dan tentunya cocok banget buat kalian yang metode pembelajarannya audio visual seperti aku. Kalian bisa atur kecepatan videonya atau di-pause agar kalian bisa mencatat materi. Kalaupun misalnya kalian gak mau nyatat, tenang aja. Ruang guru memberikan rukuman di setiap akhir materi dan kalian tinggal download aja. Biasanya setelah video materi, kalian akan diberikan 5 soal yang kalau kalian bener, kalian bakal dapat poin. Poin inilah yang bikin kita naik level. Atau kalau kalian masih mau lebih banyak soal lagi, kalian bisa buka fitur ruang uji. Dan masih banyak lagi fitur menarik ruang guru yang gak bakal sempat aku jelasin semuanya disini. Tapi terakhir nih, aku mau nunjukin fitur yang baru-baru ini muncul. Yaitu fitur pet. Dari 3 jenis peliharaan, aku milih The Diamond Tiger dan aku beri nama Vilo. Jadi, aku harus belajar 15 menit selama 4 hari dalam seminggu. Dan setelah itu, peliharaan aku bisa berevolusi atau bertumbuh. Oh iya, kalau kalian masih mikir ruang guru itu mahal, kalian salah. By the way, aku bisa mendapat fasilitas ruang guru ini secara gratis loh. Karena aku mengikuti program beri siswa ruang guru yang bernama Indonesia Learning Fellowship. Kalian kalau mau berlangganan juga gak semal itu kok. Lagian, ruang guru lagi diskon 60% loh. Kalian bisa dapat diskonnya dalam menggunakan kode ini. So, tunggu apa lagi buruan langganan ruang guru? Dengan ruang guru, belajar jadi lebih menyenangkan. Hmm, berhubung aku sudah menempuh TBK. Aku jadi reda khawatir dengan hasilnya nanti. Kalian ngerti kan perasaan angkatan 2020? Yang keliatannya tuh enak banget tanpa UNBK dan tiba-tiba lulus. Kalian ngerti gak sih rasanya dibiarkan rebahan sesuka hati dan tiba-tiba harus mengikuti UTBK? Mau belajar dari mana coba? Jujur, aku selama 3 bulan kemarin gak ada ngikutin kelas online buat persiapan ujian. Gak ada ikut rehat out di Instagram juga buat simulasi. Untungnya ada ruang guru. Mereka menyediakan materi TPS lengkap dan latihan soal berupa soal prediksi dan soal tahun-tahun sebelumnya. Dan sekarang aku cuma bisa bertawakal, semoga aku dan semua teman seangkatanku bisa masuk universitas yang kita inginkan.